Jangan nge-foto Tak hanya bentuknya yang berbeda, namun rasanya juga tidak sama dengan pare pada umumnya. Bila pare terkenal dengan pengaman yang pahit, namun pare belut ini memiliki rasa yang tidak pahit dan cocok untuk dibuat masakan dengan cara ditumis. Jadi sangat cocok dikonsumsi oleh seluruh golongan, baik dari anak-anak maupun dewasa. Pare ini sangat cocok ditumis dengan bumbu rempah dan dikombinasikan dengan tempe maupun tahu. Cita rasanya yang gurih akan menggugah nafsu makan Anda. Menurut pengelola kebun Tosan, di kebun milik Politeknik Negeri Jumper ini, pare belut juga menjadi primadona bagi masyarakat yang ingin membeli sayuran. Dengan rasa yang tidak pahit, pare ini sangat digemari. Sehingga setiap akhir pekan, banyak pengunjung yang membeli pare belut ini. Tanaman apa ini Pak? Pare belut. Pare belut. Pak, alasannya mengembangkan pare belut ini apa ini Pak? Ini selain untuk edukasi, karena pare belut ini termasuk pare unik. Dengan bentuknya yang panjang dan ada gantungan-gantungan untuk meluruskan pare belut ini. Kalau tidak digantung, ini ada cenderung melungkap. Ada hasilnya enggak Pak pare belut ini sebenarnya Pak? Kalau sementara ini, untuk hasilnya untuk kesehatan saya belum tahu. Yang pasti sayur ini aman untuk dikonsumsi.